Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Mikrotik Indonesia. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai perangkat baru pada Mikrotik yang sudah ditunggu-tunggu teman-teman semua, yaitu adalah CRS354-48G-2S+, 2Q+, RM. Nah, switch ini adalah varian CRS terbaru yang memiliki interface terbanyak saat ini. Ingin tahu detailnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di channel Mikrotik Indonesia. Dan bagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, kali ini kita akan coba review perangkat CRS terbaru dari Mikrotik, yaitu varian dari CRS Series. Perangkatnya yaitu adalah CRS354-48G-4S+, 2Q+, RM. Kita akan coba cek isi dari box-nya ini apa saja. Oke, setelah kita buka box-nya, ada beberapa perangkat yang nanti sudah termasuk dalam box. Yang pertama nanti akan ada dua kabel power, setelah itu ada cable management yang bisa digunakan untuk meragikan kabel, nanti dirak. Ada juga screw kit, dan yang terakhir adalah mounting rack. Nah, perangkat untuk CRS354-48G-4S+, 2Q+, RM, bentuknya adalah seperti ini. Perangkat ini masih bisa dibilang baru, dan perangkat yang memiliki interface paling banyak dalam varian CRS Series. Perangkat ini nanti dibekali dengan 48 port gigabit ethernet, ada juga nanti support dengan 4 port 10G, dan yang terakhir adalah 2 port 40G. Nah, semua port tadi sebenarnya nanti akan di handle dalam satu switch chip. Switch chip ini nanti akan menggunakan Marvel 98DX3257, dan chip Marvel ini sebenarnya nanti sudah support untuk mengalirkan traffic sampai 40GB per second. Fitur yang di support pada switch chip Marvel ini sama seperti switch chip CRS pada umumnya, yang nanti sudah support ke beberapa fitur dalam switch. Ada forwarding, ada juga nanti VLAN, ada juga mirroring, ada juga bonding, KOS, dan port isolation. Nah, untuk kebutuhan manajemen, nanti dari perangkat CRS ini juga sudah disediakan 2 port. Di sebelah kanan ini ada port manajemen, yang nanti bisa digunakan untuk remote perangkat ini, dan port tersebut itu berada di luar switch chip yang tadi. Ada juga nanti port console di atasnya yang nanti bisa digunakan untuk remote menggunakan console. Dari segi powering, perangkat ini nanti terdapat 2 PSU di bagian belakang, yang akan bersifat redundant, jadi saat nanti satu power itu mati atau fail, otomatis router juga akan berpindah ke PSU yang lain, yang saat ini tersedia. Dari segi spesifikasi prosesor dan RAM, sebenarnya hampir sama seperti CRS yang lain, perangkat ini nanti diperkali dengan prosesor 650MHz dan RAM 60MB. Untuk sensor nanti terdapat 2 sensor, yaitu adalah sensor temperatur monitor dan voltage monitor. Ini nanti bisa Anda cek di bagian system health, Anda bisa monitoring mengenai temperatur mainboard, bisa juga kipas, power supply, dan lain-lain. Nah, yang berbeda dengan perangkat CRS lain, khususnya adalah CRS 300 series, perangkat ini yaitu switch CRS 354, 48G, 4S+, 2Q+, RM. Walaupun dia itu menggunakan CRS 300 series, saat ini hanya support dengan router OS saja. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengkoneksikan switch ini dengan perangkat lain, menggunakan port 10G ataupun port 40G, sebenarnya nanti akan membutuhkan yang namanya modul transceiver. Nah, modul transceiver ini nanti sebenarnya sudah banyak dijual di citraweb.com, baik yang 1G, 10G, maupun 40G. Nah, untuk yang 40G, sebenarnya kami sudah punya beberapa tipe, salah satunya adalah QSFP breakout, seperti ini, yang nanti 1 SFP 40G akan dipecah menjadi 4 port SFP 10G. Ada juga nanti QSFP AOC atau Direct Attached Cable, yang panjangnya nanti kisaran 1 atau 3 meter. Atau untuk kegunaan jarak jauh, sebenarnya ada juga yang tipenya adalah SFP 40G single mode, ini juga bisa dicari di citraweb.com. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan performa dan konfigurasi mengenai 40G, sebenarnya sudah ada dalam video sebelumnya, Anda nanti bisa langsung klik link yang ada di atas ini atau yang ada di dalam kolom deskripsi. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba cek dari segi konfigurasi CRS-nya, apakah ada perbedaan dengan CRS tipe lain atau tidak. Kita akan coba konfigurasi mengenai yang namanya VLAN. Nah, untuk router utamanya saya akan menggunakan CCR. CCR ini nanti akan mendistribusikan 2 VLAN, yaitu adalah VLAN 100 dan VLAN 200. Selanjutnya, nanti dari sisi CCR akan saya distribusikan ke sisi klien menggunakan POT 9, yaitu dengan VLAN 100 dan POT 10 dengan VLAN 200. Yang pertama, saya akan pastikan dari CRS ini sudah terkoneksi ke internet atau belum. Oke, untuk konfigurasi pertama, saya akan coba remote CCR-nya dulu. Saya akan koneksikan dengan jaringan internet. Saya akan koneksikan IP-root-nya sudah terkoneksi ke internet. Saya akan pastikan IP-root-nya sudah terkoneksi ke internet. Selanjutnya, saya akan cek bagian DNS apakah sudah di-provide oleh provider. dan yang terakhir adalah firewall NAT. untuk pengetesan, saya akan coba ping ke Google apakah CCR ini sudah terkoneksi ke internet atau belum. Oke, selanjutnya, untuk distribusi VLAN, saya akan buat 2 VLAN, yaitu adalah VLAN 100 dan 200 yang akan saya pasang di interface ether 2 menuju ke CRS354, 48G, 4S+, 2Q+, RM. saya masuk ke bagian interface, lalu saya akan tambahkan VLAN. Yang pertama, saya kasih nama VLAN 100 dengan VLAN ID 100 juga. saya akan tambahkan VLAN yang akan saya pasang di interface ether 2. Saya tambahkan baru lagi yaitu VLAN 200 dengan VLAN ID 200 juga ke ether 2. Nah, untuk IP yang akan saya gunakan 172.16.101, saya pasang di VLAN 100 dan yang kedua adalah 200, saya pasang di VLAN 200. Nah, untuk memudahkan sisi client, saya akan tambahkan juga DHCP server, yaitu di interface VLAN 100. dan yang kedua adalah VLAN 200. Nah, untuk konfigurasi router utamanya sebenarnya sudah selesai. kita akan mencoba konfigurasi dari segi switch CRS-nya. Perangkat ini nanti mempunyai 48, ditambah 1 port management, dengan total 49 GB ethernet. dan 4 SFP plus dan 2 QSFP plus. Nah, kita akan coba konfigurasi VLAN-nya. Yang pertama, saya akan masuk ke menu Bridge. Saya akan buat Bridge baru. seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan port, yaitu yang pertama adalah port 2, yang menuju ke CCR, yang digunakan untuk trunk. Dan yang kedua adalah ether 9, yang nanti digunakan untuk akses VLAN 100. dan yang terakhir adalah ether 10. Nah, untuk penambahan port ini sebenarnya nanti bervariasi. Anda bisa menambahkan satu persatu berdasarkan port yang ingin dimasukkan ke dalam Bridge. atau bisa juga nanti menggunakan all interface seperti ini. Nah, karena kita akan menggunakan VLAN, jangan lupa nanti pastikan Anda menonaktifkan yang namanya hardware offload. saya akan mengaktifkan hardware offload di ketiga interface tersebut. Nah, untuk penambahan VLAN-nya, nanti bisa di menu VLAN, di sebelah kanannya port, saya akan tambahkan 2 VLAN yang tadi sudah dikonfigurasi di CCR. yang pertama adalah VLAN 100. Nah, untuk tag-nya ini, nanti saya akan isi interface yang menuju ke CCR, atau trunk-nya, yaitu interface ether 2. Dan untuk untag-nya adalah interface yang menuju ke sisi client, atau interface akses, yaitu ether 9. saya akan tambahkan baru lagi, untuk VLAN 200, tag-nya adalah ether 2, untuk untag-nya adalah ether 10. Nah, jika konfigurasi seperti ini, sebenarnya VLAN pada switch CRS-nya belum jalan, Anda tetap harus mengaktifkan yang namanya VLAN filtering yang ada pada menu Bridge. kita balik lagi ke menu Bridge. Setelah itu pada tab VLAN, nanti akan ada yang namanya VLAN filtering. Pastikan parameter tersebut Anda centang. Nah, untuk membedakan port 9 dan 10 menggunakan VLAN berapa, kita akan tambahkan juga di bagian port ether 9, nanti ada yang namanya tab VLAN. Untuk parameter PVID, kita akan sesuaikan berdasarkan VLAN yang ingin kita distribusikan. Untuk ether 9, kita akan gunakan PVID 100. Sedangkan untuk di ether 10, kita akan menggunakan PVID 200. Nah, untuk percobaan, saya akan coba terkoneksi ke ether 9, apakah mendapatkan IP distribusi dari VLAN 100 atau tidak. terkoneksi ke ether 10. Nah, saya sudah terkoneksi dengan interface ether 9, untuk saat ini saya sudah mendapatkan IP distribusi dari VLAN 100. Jika saya coba berpindah ke interface ether 10, sudah terkoneksi dengan interface ether 10, maka secara otomatis saya akan mendapatkan IP distribusi dari VLAN 200. Oke, sekian video review dan konfigurasi singkat mengenai VLAN di CRS354 48G 4S Plus 2Q Plus RM. produk ini adalah produk terbaru dari Mikrotik dengan jumlah interface terbanyak saat ini, yaitu dengan 48 port gigabit ethernet, dan juga sudah support dengan SFP 10G dan SFP 40G. Nah, ini bisa digunakan bagi teman-teman yang membutuhkan interface yang banyak di jaringan kantornya. Nah, bagi yang tertarik dengan produk ini, nanti bisa langsung ke halaman citraweb.com. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Bagi teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, dan juga klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa share juga agar teman-teman yang lain juga lebih tahu mengenai Mikrotik. Jika ada pertanyaan mengenai video ini, nanti bisa langsung klik komen di bawah ini. Sampai jumpa lagi di video Mikrotik selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!